Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Perang Bintang di Tubuh Polri Itu terjadi pemirsa setelah Ismail Bolong memberikan testimoni atau pengakuan berkenaan dengan 6 miliar rupiah yang distor ke baris krim Dan langsung diserahkan ke baris krimnya Tetapi video itu pun kemudian disusul dengan video berikutnya berupa permintaan maaf Tetapi itu tetap tidak membuat masyarakat bertanya-tanya Tetap saja ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi Dan hari ini pemirsa Mahfud MD mengatakan bahwa setelah video itu terjadi Perang Bintang di Tubuh Polri Saling buka-bukaan dan tampaknya mungkin di kalangan jentral itu memang ada yang kejebak kasus ini, kejebak kasus itu Atau mungkin punya kuncinya di kalangan kasus ini, kasus itu Dan itu betul-betul membuat mungkin kepolisian makin drop Opini publik atau kepercayaan publik terhadap polisi itu makin drop Tetapi kemudian sangat mengejutkan ketika Mahfud MD mengatakan bahwa ini harus diredam Atau ini harus kita redam Kenapa justru buka-bukaan itu adalah starting point Awal yang baik bagi Polri itu sendiri Kemudian betul-betul dibuka supaya duduk persoalannya itu bagus Kalau diredamnya kemudian ditutup-tutupi saya kira itu menjadi hal yang tidak bagus Tapi kalau diredamnya itu dengan menuntaskan berbagai kasus Atau bahkan membongkar kasus-kasus yang lain Seperti Satgasus 303 atau konsorsium itu Dan berbagai kasus yang memang kenyataannya banyak mulai terungkap melibatkan oknum Yang cukup banyak di kepolisian Saya kira rakyat yang membayar pajak perlu tahu dong Kan polisi ini pelindung rakyat Tapi kalau dengan performanya polisi yang seperti ini Bagaimana kita bisa cukup percaya bahwa itu adalah melindungi rakyat Dan karena itu ketika Ismail Bolong itu kemudian membongkar kasus 6 miliar yang disetor ke Baris Krim Dibawa langsung duitnya barangkali karena biasanya yang begini-begini pemirsa Itu tidak mungkin pakai transfer-transferan Karena akan mudah dilacak Uang di atas 1 miliar atau lebih itu mudah dilacak Karena itu ya bawa langsung Dan testimoni ini saya kira apakah betul berada di dalam tekanan Mungkin ya tetapi apakah karena dalam tekanan itu redaksinya dibuat oleh siapa Hendri Hendrakurniawan yang sekarang mungkin tidak bisa membela diri dengan adanya ungkapan dari Ismail Bolong ini Kita tidak tahu Tetapi hampir bisa dipastikan yang kayak-kayak begini Ibaratnya tidak mungkinlah ada arsap kalau tidak ada api itu Tiba-tiba orang yang tidak tahu menahu Mengatakan kami menyetorkan uang itu sama dengan cari masalah dengan Baris Krim Kalau tidak ada bukti yang mendukungnya itu Mungkin tekanannya itu ya sedikit ada atau seperti apa Tetapi ini memang satu hal yang mengerikan Dan sekarang Mahfud MD mengatakan ini harus kita redam Seperti apa sebetulnya yang dimasukkan oleh Mahfud MD ini Perlu kita telisi Banyak yang mungkin diksi kita redam itu adalah kita tutupi kembali Tetapi benarkah Mahfud MD mengatakan seperti itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Terkait pernyataan Aibtu Ismail Bolong Yang mengaku mendapatkan tekanan untuk membuat video pengakuan menjadi pengepul batu bara ilegal Dan penyetoran dana sebesar 6 miliar ke Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto harus segera diredam Mahfud mengatakan situasi itu harus segera diredam Peredaman itu bisa dilakukan pemerintah dengan mencari tahu akar masalahnya Dan sebetulnya pemerintah juga harus buka dong progresnya kalau dia mencari tahu akar masalahnya Ya sebaiknya kalau itu memang terbukti ya pengadilan lah Ya malah yang paling penting itu adalah pengadilan atau mungkin kejaksaan Atau membentuk tim independen atau apa begitu memang harus dilakukan Cari akar masalahnya dan buka ke publik Itu saya kira adalah hal yang lebih penting Ya Kata Mahfud ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya Apa sih kata-kata mengukir akar masalahnya itu Bongkar yang benar itu Ini tolonglah Mahfud MD ini kan sudah S3 Sudah ngerti tentang penggunaan diksi dan bahasa itu Supaya tidak multi tafsir pernyataan-pernyataannya itu Kalau kita misalnya dihadapan Ini kutipan langsung pemirsa dari glora.co gitu ya Saya kutip misalnya bahasanya begini Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya Ini ucap Mahfud saat dihubungi hari Senin ini Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya Coba kalau ini kalimat-kalimat bahasa hukum atau bahasa normal Mengukir akar masalahnya itu seperti apa coba? Tidak ada diksi yang seperti itu Atau terminologi mengukir dalam kasus membuka satu kejahatan masalah itu Yang mungkin dimaksudkan adalah membongkar atau menutup Kalau menutup menjadikan rakyat tidak tahu Diselesaikan di bawah meja Tapi kalau bongkar menjadikan rakyat tahu Duduk permasalahannya dan mungkin akan berakhir di pengadilan Karena bagaimana bisa Aibtu Ismail Bolong itu menyetor ke situ Seharusnya tambang-tambang itu harus ada pajaknya Kalau tambang ilegal kan bisa dipastikan itu tidak ada pajaknya Tetapi bisa nambang dan itu berarti merugikan rakyat Indonesia Yang bejibun banyaknya Bahkan ada yang mengatakan kalau tambang-tambang itu dikelola betul untuk rakyat Rakyat itu sampai mendapatkan per kapita per orang itu 30 juta per bulan Tapi ini saya kira perlu klarifikasi lebih jelas Ini kan memang betul-betul menjadi persoalan Mengukir itu maksudnya apa? Mengukir akar masalahnya itu Mantan ketua MK itu menilai situasi itu menggambarkan adanya perang bintang Atau pangkat di kepolisian Yes ini pernyataan yang mudah dimengerti Dan Mahfud menilai kalau pejabat-pejabat polri mau saling membuka kartu Untuk menjatuhkan satu sama lain Ini belum tentu Kalau pejabat-pejabat polri mau saling membuka kartu Itu adalah mungkin bentuk dari tanggung jawab para pejabat itu Untuk membuka kartu Membuka masalah yang dihadapi oleh para pejabat yang lain Itu bagus gitu Bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan satu sama lain Karena memang perlu Mungkin ada pejabat yang melakukan kesalahan Kemudian di hari tuanya Ada penyesalan yang cukup memadai Tidak ingin anak-anaknya itu mewarisi kesalahan yang dia buatkan Atau dia ingin menebus dosa dari itu Atau menebus kesalahannya Kemudian dia buka kartu Dan siap menghadapi risiko Jika misalnya pejabat-pejabat polri yang lain membuka kartu dia Itu akan jauh lebih adil Dan rakyat Indonesia yang diuntungkan Institusi polri naik lagi Namanya begitu ya Tapi kalau saling membuka kartu untuk menjatuhkan satu sama lain Saya kira enggak lah Bahwa orang itu jatuh setelah kartunya dibuka Itu konsekuensi dari tindakannya sendiri Kalau memang enggak ada kasusnya Mau gimana dibuka Contoh yang sangat sederhana adalah Anies Baswedan Ketika mau dibuka kasusnya Macem-macem Datangi KPK Dan apa yang terjadi Tidak masalah Sama sekali tidak ada masalah Gitu loh Saya kira melihat situasi yang ada Yang jelas adalah bahwa Memang di era informasi ini Susah sekali Barang-barang busuk itu ditutup rapat Mungkin hari ini tidak kebongkar Tapi besok bisa kebongkar Atau lain tahun ya Tahun-tahun yang akan datang itu Bisa kebongkar Karena pertemanan itu kadang-kadang juga berubah Menjadi musuh satu sama lain Atau mungkin yaitu tadi yang saya bilang Orang takut berbuat dosa Terus menerus Dan akhirnya siap menghadapi Hukuman di dunia Untuk paling tidak Hukuman di akhirat itu Enggak terlalu berat Tetapi lepas dari segalanya Ismail Bolong saya kira Sudah membuka kotak Pandora Ada apa isi dalam kotak Pandora itu Saya kira kalau memang kasus Satu tambang kecil saja Itu setoranya 6 miliar Bisa dibayangkan Tambang-tambang besar lain Yang ilegal juga Duitnya Lari kemana saja Bila itu fake walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!